Selamat bonus akhir tahun bagi pemilik KKS Merah Putih, aktif ataupun non-aktif, khusus dua kriteria ini bergembira. Nah, bonus apa yang dimaksud teman-teman? Simak informasinya setelah intro berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting dan gembira, yaitu selamat bonus akhir tahun bagi pemilik KKS Merah Putih, aktif ataupun non-aktif, khususnya dua kriteria ini bergembira. Nah, bantuan bonus apa teman-teman yang dimaksud? Simak informasinya sampai dengan selesai agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar, jaya, amin, amin, ya, robbal, alamin. Baik, siapa sosial dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke informasi selengkapnya. Bahwa ada bonus akhir tahun bagi pemilik KKS Merah Putih, aktif ataupun yang sudah non-aktif, khusus dua kriteria ini saja, bisa bergembira. Nah, bonus apakah teman-teman? Mari kita ke informasinya. Baik, kita ke informasi bagi pemilik KKS Merah Putih yang sudah dinon-aktifkan atau dikeluarkan ke pesertaannya, ya, teman-teman. Ini, ada beberapa KPM yang telah mendapatkan surat undangan, ya, nanti kita akan bahas. Jadi, ada kabar gembira bagi pemilik kartu KKS Merah Putih yang sudah non-aktif tentunya, atau sudah dikeluarkan ke pesertaannya di dalam DTKS tentunya. Ternyata mendapatkan bonus akhir tahun dengan nominal Rp300.000. Nah, Rp300.000 ini bonus apakah, teman-teman? Mari kita ke informasinya. Jadi, Alhamdulillah, teman-teman, seperti di layar kaca, kalian bisa lihat, ya, di situ ada surat undangan dengan nominal hanya Rp300.000 saja. Kalian bisa lihat, ya, di situ. Di sini tertera keterangannya, berdasarkan keputusan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak atau Ibu, Saudara-saudari dinyatakan berhak memperoleh dana bantuan langsung tunai bahan bakar minyak PLT BPM tahun 2022 senilai Rp150.000 per bulan untuk 2 bulan sekaligus, yaitu untuk alokasi bulan November dan juga bulan Desember. Nah, teman-teman, nah, di sini hanya mendapatkan PLT BPM saja, ya, teman-teman. Jadi, ini bukan KPM PKH yang masih aktif dan juga KPM BPNT yang aktif. Ini adalah bantuan untuk KPM PKH dan BPNT yang sudah dinonaktifkan kepesertaannya, maka mendapatkan hanya PLT BPM Rp300.000 saja. Namun, ini tidak semua mendapatkannya yang sudah dinonaktifkan, hanya beberapa KPM yang mendapatkan bantuan bonus akhir tahun ini. Karena di daerah kami, yaitu di Jawa Timur, hanya ada sekitar 15 orang yang mendapatkan bantuan PLT BPM saja, dan mereka sudah dinonaktifkan kepesertaannya dari TTKS atau bisa dikatakan mantan PKH dan BPNT, ya, teman-teman, dan mendapatkan bantuan PLT BPM, ya. Alhamdulillah, di akhir tahun mendapatkan bantuan bonus dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, walaupun sudah bukan anggota PKH dan juga BPNT. Kemudian, bantuan yang kedua, kali ini adalah khusus bagi KPM PKH dan BPNT yang masih aktif, KKS-nya. Jadi, ini bantuannya adalah khusus untuk yang belum dicairkan PKH tahap keempatnya, ya, teman-teman, di tahun 2022 ini. Ternyata, kabar gembira dicairkannya di kartu KKS Merah Putih, ya, teman-teman, oleh Bang Himbara, ya. Jadi, alhamdulillah, mulai kemarin sudah ada surat SP2D bahwa KPM PKH yang belum mencairkan bantuannya, ternyata dicairkannya di akhir tahun ini melewati kartu KKS Merah Putih, baik itu Bang BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan juga BSI khusus untuk masyarakat Aceh, ya. Kalian boleh dicek apakah sudah masuk untuk bantuan PKH tahap keempatnya ke saldo KKS Merah Putih, ya, teman-teman. Karena, alhamdulillah, ini termasuk bonus, ya, karena banyak sekali yang belum mendapatkan bantuan PKH tahap keempat, apalagi yang belum masuk SP2D. Ini kemungkinan akan gagal bayar, ya, teman-teman. Makanya, ini suatu bonus, ya, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi, saya himbau yang sudah masuk ke dalam SP2D untuk kartu KKS Merah Putih, maka segera cek saldonya di ATM hari ini dan besok, ya, teman-teman. Karena besok, tanggal 30 Desember tahun 2022 adalah batas terakhir pencairan PKH tahap keempat, BLTBP, dan juga BPNT. Apabila tidak diambil sampai dengan jam 23 lewat 59, maka bantuan PKH tahap keempat akan dikembalikan ke Kas Negara tentunya. Nah, itulah, teman-teman, dua informasi yang mengembirakan bagi KPMPKH Murni yang aktif dan juga KPMPKH yang sudah di non-aktifan kepesertaannya mendapatkan bonus akhir tahun di tahun 2022. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.